Intro Dusan Flavik, Juventus akan berusaha menangkan setiap laga Dusan Flavik menerima hukuman Juve yang dikurangi 15 poin di seri A dan mengatakan bahwa timnya akan mencoba memenangkan setiap laga yang tersisa Bianconeri harus menerima kenyataan soal pengurangan 15 poin di seri A musim ini imbas dari kasus pemalsuan laporan keuangan Mereka tadinya bersaing di papan atas bersama Napoli, Inter Milan, dan AC Milan Namun kini harus menerima kenyataan berada di papan tengah Meskipun masih ada kemungkinan untuk hukuman tersebut dibatalkan dengan Juve sedang mengajukan banding Namun Flavik berusaha menerima kenyataan dan mengatakan bahwa timnya akan berusaha memenangkan setiap laga pada musim ini Inilah kenyataannya, kami mempunyai 23 poin sebelum laga ini Kini ada 26 poin, kami hanya perlu fokus dari laga ke laga dan mencoba memenangkan setiap laga dikarenakan hanya kemenangan yang penting di Juventus Kata Flavik Ia berperan penting dalam kemenangan atas saling retana di Stadion Areci Yang beraih dengan skor tak 3-0, dikarenakan dia mencetak dua gol di antaranya Pertama melalui eksekusi penalti, sedangkan yang kedua hasil memaksimalkan umpan terobosan dari Nicolo Fagioli Selain kedua gol itu, saling striker tersebut juga menciptakan asis untuk gol yang diciptakan oleh kompratiotnya, yakni Filip Kosi Diikutnya, Flavik akan berusaha membantu Bian Koneri mengalahkan mantan klubnya yakni Fiorentina di laga lanjutan seri A Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di gol kontra Salernitana, Dusan Flavik akui masih belum 100% Dusan Flavik menyebut bahwa dirinya masih belum berada dalam kondisi 100% meski baru saja sukses membantu Juventus mengalahkan Salernitana 3-0 Salon striker asa Serbia mencetak dua gol lewat sebuah eksekusi penalti pada menit 26 sebelum memaksimalkan umpan terobosan Nicolo Fagioli dua menit setelah judah turun Neno Selain itu, ia juga mencatatkan asis untuk kompratiotnya Filip Kosi pada menit ke-45 sebelum babak pertama berakhir Ini merupakan kontribusi perdana dari Dusan Flavik sejak mencetak gol kemenangan dalam laga bertajuk debi dalam mulai kontra Torino pada Oktober tahun lalu Dia baru kembali bermain untuk Juve dalam tiga pati terakhir setelah mengalami jutra pangkal paha yang parah hingga membuatnya menepi selama beberapa bulan terakhir Meski telah kembali mencatatkan namanya di pepan skor dan tampil api Ia mengakui bahwa dirinya masih belum sepenuhnya bugar usai pulih dari jutranya Ini baru merupakan pertanyaan kedua saya Belum pertama saya setelah 115 hari Jadi saya memerlukan beberapa hari lagi untuk menaikkan tempo Namun saya merasa lebih baik dari berharap bisa segera mencapai kondisi 100% Kata Flavik kepada Dus Terima kasih telah menonton Berapa lama Fabio Miretti akan absen bila Juventus? Menurut kabar dari Italia Fabio Miretti akan menepi selama 20 hingga 30 hari ke depan Setelah mengalami jutra dalam pertandingan antara Juve kontra Salenitana Sang gelendang berusia 19 tahun ditarik keluar di tengah pertandingan Ketika Bianconeri menang telah dalam skor 3-0 Lantaran mengalami jutra engkel Miretti menjalani pemeriksaan di gym medikal Pada Rabu 8 Februari pagi waktu setempat Dan Juve mengumumkan bahwa sang gelendang belia terhindar dari fraktur di engkelnya Namun demikian, kau tidak menjelaskan hingga kapan sang pemain akan menepi Kini menurutlah Gazzita Jalasport Perkiraan Miretti menepi adalah sekitar 20 hingga 30 hari ke depan Yang berarti ia baru bisa diandalkan pada bulan Maret mendatang Ia memang hanyalah pemain muda Namun pada musim ini, ia sudah menjadi andalan regular untuk masih melano-alegri Dengan memainkan total 25 pertandingan di semua aja Jadi ketidakadirannya cukup disesali oleh sang pelati Ia baru melakukan debutnya di tim senior Bianconeri pada musim lalu Yang membuatnya menandatangani kontrak perpanjangan pada musim panas 2022 Dan kini terikat dalam kontrak panjang hingga Juni 2026 Fabio Miretti merupakan bagian dari sekutimas Italia U21 Dan sudah melakukan laga debutnya bersama tim senior Li Azuri pada November 2022 Meski hanya sebagai pengganti dalam kekalan 02 kontra Austria di partai uji coba Selamat menikmati! 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 Selamat menikmati!